Pemirsa satu di antara beberapa partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Jambi, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Provinsi Jambi. Pada pemilu 2024 mendatang, PKN menargetkan satu kursi legislatif di seluruh kabupaten dan kota. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menjadi satu di antara beberapa partai politik yang bakalan maju dalam pemilu tahun 2024 ini. Hal ini dikarenakan Partai Besutan Mantan Politisi Demokrat Anas Urbaningrum itu lolos verifikasi faktual KPU. Ketua Pimda PKN Provinsi Jambi Mirzal Muharroma mengungkapkan bahwa PKN telah dinyatakan memenuhi syarat di sebelas kabupaten kota se-provinsi Jambi. Dirinya juga menargetkan untuk di masing-masing daerahnya yakni minimal satu kursi satu dapil di setiap kabupaten kota se-provinsi Jambi. Sebagai pendatang baru, langkah partai yang terbentuk pada 28 Oktober 2021. 2021 ini dapat dinanti di putaran politik 2024 mendatang. Sandi, Jek TV melaporkan.